Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada Senang sekali saya Zerlinda Zuhdi dapat menjumpai Anda dalam program Bincang Edukasi Edisi khusus edisi bulan Ramadan Hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai pesantren Al-Fatah Cilengsi Muara Pendidikan Tafis dan Madrasah Telah hadir bersama saya yaitu Ustadz Saiful Bahri Selaku pimpinan pesantren Al-Fatah bidang pendidikan Mari sama-sama kita sapa beliau dulu ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Selalu ya Ustadz ya Selalu semangat juga untuk mengajarkan mendidik santri-santri disini ya Nah pemirsa televisi edukasi Pesantren adalah sebuah asrama Pendidikan tradisional Dimana para siswanya semua tinggal bersama Dan belajar di bawah bimbingan guru Yang dikenal dengan sebutan kiai Dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri Pendidikan disini merupakan pendidikan yang bermuatan aktivitas ibadah Dan bermuatan agama Namun tak jarang pula pesantren memberikan pendidikan umum Dengan mengacu pada kurikulum nasional Nah salah satu pesantren yang menerapkan dua muatan tersebut Adalah pesantren Al-Fatah Cilengsi Bogor Pendidikan disini gabungan dari pendidikan pondok pesantren Syufah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Cilengsi Mari pemirsa kita bahas sama-sama mengenai topik kita pada hari ini Ya Ustadz bisa Ustadz jelaskan mungkin Seperti yang tadi sudah disebutkan di topik kita Bahwa disini adalah pesantren yang menerapkan Syufah Hizbullah sekaligus juga Madrasah Al-Fatah Cilengsi Bisa Ustadz ceritakan dua konsep ini seperti apa? Silahkan Ustadz Disini di produk pesantren sehingga harus segera mengikuti Perkembangan zaman dan keinginan masyarakat Kemudian dari produk pesantren kami mencoba untuk mendirikan Madrasah Al-Fatah Oke seperti itu ya Ustadz ya Nah disini ada program tahfiz ya Ustadz ya Mungkin ada program menghafal Al-Quran ya Ustadz mungkin bisa menceritakan kepada pemirsa televisi edukasi Metode apa yang digunakan gitu ya untuk santri-santri disini Karena seperti yang kita tahu tadi juga Ustadz sudah menjelaskan Disini ada muatan agama Islam Tapi sekaligus juga pengetahuan umum seperti di sekolah luar ya Ustadz ya Dengan kurikulum nasional Bisa Ustadz ceritakan silahkan Ustadz Jadi program tahfiz Al-Quran adalah merupakan program pokok di Madrasah Al-Fatah Disini ada dua bagian Pertama bagian tahfiz adalah yang diikuti oleh seluruh siswa yang reguler Dari tingkat sanangwia dan alia bahkan dari tingkat MI Tidak iya dari tingkat dasar Nah mereka wajib mempunyai target hafal Al-Quran sesuai dengan ditetakwa dalam kurikulum Nah program ini dilaksanakan pada setiap hari mereka harus setoran hafal Al-Quran kepada guru pemimbingnya Nah setiap hari setiap badan sholat subuh mereka menghafal Al-Quran Kemudian nanti jam 7 pagi sebelum mereka mengikuti pendidikan formal Pendidikan matematik dan lain sebagainya mereka terlebih dahulu setoran Al-Quran kepada gurunya masing-masing Yang kedua adalah program yang khusus Khusus tahfiz ini adalah Ditargetkan mereka selama mengikuti pendidikan ini Mereka mempunyai hafalan sampai dengan 30 juz Dan sampai sekarang Alhamdulillah sudah banyak mereka yang sampai dengan hafal 30 juz Sampai juga mengikuti pendidikan keluar negeri Dengan mengajar juga Mengikuti apa namanya Mengajar mereka di imtias Malaysia Alumni-alumni dari kita Al-Fatah ini Oke Nah bagaimana caranya Ya kita formulasikan Program pendidikan ini menjadi satu kesatuan Jadi tidak terpisah-pisah Sehingga mereka berkewajiban menghafal Juga mereka berkewajiban sekolah Juga mereka wajib mengikuti pendidikan Ponduk pesantaran Mereka dalam satu kesetuan kurikulum Apa tujuannya Agar mereka mendapatkan Pola pendidikan yang lengkap Tidak terpisah-pisah Karena dalam Islam itu kan pendidikan keimanan Pendidikan sains dan teknologi Pendidikan akhlak Dan pendidikan fisik Maka disini pun kita terapkan Pembindaan siswanya ekstra kurikuler Yang kegiatan fisik olahraga Keperamukan Silat karatian dan lain sebagainya Itu situ pendidikan di Ponduk Pocen Al-Fatah ini Ustadz adakah kegiatan khusus Yang dilakukan santri-santri disini Terkait dengan bulan Ramadan Bulan Ramadan memang suatu bulan Yang dimulai oleh S.W.T Sehingga amalan-amalan di bulan ini memiliki Kekhususan Bagi para santri khususnya Mereka diharuskan selama bulan Ramadan ini Bisa hatam Tadarus sampai dengan tiga kali hatam Sehingga mereka diwajibkan setiap lima waktu sholat Mereka diharuskan untuk Tadarus Al-Quran Subhanallah Kemudian yang kedua Mereka harus wajib mengikuti Salat tarawih bersama Di malam hari Disini ada dua bagian Ada yang mengikuti sore hari Ada yang mengikuti jam tiga malam Untuk sholat malam Kemudian juga mereka diwajibkan mengikuti Kegiatan pengajian Rotin pada setiap Bada subuh Bada subuh Setelah itu ada kegiatan pengajian Mereka juga harus mengikuti Untuk kegiatan program Khusus Dalam bulan Ramadan ini Jadi memang Hari-hari biasanya saja Memang sudah sangat kaya Dengan kegiatan-kegiatan beribadah Apalagi di bulan Ramadan ya Ustadz Sangat banyak kegiatannya Diantaranya adalah tadi Ada Tadarus Mendengarkan kajian Sholat tarawih bersama Dan juga melaksanakan sholat malam Seperti itu ya Ustadz ya Mudah-mudahan Pesantren Al-Fatah Cilengsi ini Bisa terus meningkatkan Santri-santrinya Bisa ditingkatkan terus Apa ilmu agamanya Dan juga melahirkan Tafis-tafis Al-Quran Hafis-hafis Al-Quran ya Ustadz ya Tentu saja Nah pemirsa televisi edukasi Dimanapun Anda berada Kami akan kembali setelah jeda Di segmen berikutnya Akan ada Ustadz Iman Sulaiman Tetaplah bersama kami Di televisi edukasi Televisi yang santun Dan mencerdaskan